Apa yang beliau ramal, kemudian apa yang beliau dedahkan ya, masalah-masalah di dalam buku Demokrasi Untuk Indonesia ini, ini sedang terjadi di Indonesia hari ini. Ini yang menarik ya, Pak Bisa. Apa contohnya? Ya, pertama pertarungan kepentingan dalam tanda kutip, ataupun pertarungan minoritas-mayoritas. Oh gitu, beliau iya. Salah satu kritiknya beliau itu, saat Islam tidak dijadikan sebagai pijakan, tetapi hanya menjadi konsensus, ya konsensus itu membetulkan agama Jakarta, lahiran kementerian agama, dan lain sebagainya, beliau sudah meramal akan terjadi pertentangan ideologi ini. Dan itu terjadi dalam Pilpres 2019. Dan Hassan Tiro telah meramal itu sejak 60-an? Dia telah menulis itu. Karena kita sebagai Islam, menurut Hassan Tiro itu, ya itu sudah kodratnya Tuhan. Dia kan mengutip Al-Hujarat di sini. Kita berbeda ini, itu kodratnya Tuhan. Nggak mungkin harus disatukan.